Hari ini Kamis 3 Februari 2022 Permenungan kita diambil dari Kitab pertama Raja-Raja Bab 2 ayat 1-4 Dan Injil dari Markus bab 6 ayat 7-13 Setiap orang tentu memiliki yang namanya gaya hidup tertentu Ada yang meniru gaya hidup orang lain Misalnya meniru gaya hidup para artis Ataupun tokoh yang menjadi idolanya Tapi ada juga yang mempunyai gaya hidup yang khas Yang unik yang kadang agak susah untuk dipahami Dapat kita temukan dalam praktek hidup setiap hari Bahwa gaya hidup dapat menentukan arah hidup seseorang Saudara-saudari yang terkasih Yesus dalam Injil hari ini Mengajarkan sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya Dan juga untuk kita sekarya Gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah gaya hidup salib Yesus mengutus murid-muridnya Untuk membawa wajah Tuhan Dan mewartakannya dalam sikap Dan dalam teladan hidup yang baik Membawa wajah Tuhan yang penuh dengan kebaikan Penuh dengan kasih Penuh dengan pengampunan dan bukan yang lainnya Inilah gaya hidup sebagai murid Kristus Saudara-saudari yang terkasih Seperti para murid Yesus juga memutus kita Membawa kabar sukacita Kemana pun kita pergi Dan dimanapun kita berada Satu sikap yang mutlak dituntut dari kita adalah iman Yesus tidak mengandaki kita Sibuk dengan bekal-bekal kita Yang diperlukan Yesus dari kita Adalah tekad Keyakinan serta iman Dan penyelenggaraan kepada pimpinan Allah Kita seringkali begitu cemas Dengan banyak hal dalam kehidupan ini Hati dan pikiran kita Hanya terfokus pada persoalan Kesulitan Dan kecemasan Sehingga menjadikan kita lupa Akan tugas dan panggilan Untuk membawa kabar sukacita Kepada sesama Kita sering terlalu sibuk Dengan fasilitas Sarana Dan prasarana Yang kita miliki Sehingga Tugas yang utama Justru sering terabaikan Karena itu Sebagai utusan Allah Kita pertama-tama Bukan menyibukkan diri Dengan berbagai macam sarana Melainkan Mengandalkan dia Sepenuhnya Segala yang kita lakukan Merupakan Ungkapan syukur kita Atas kebaikan Tuhan Yang telah mengasihi Dan mengutus kita Sebagai utusannya Semoga Tuhan Memberkati kita Amin Terima kasih